Hari ini saya kira sebagai Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam tugas utama ada dua yaitu bagaimana mengayomi umat kristiani di Indonesia dan membangun atau mengayomi pendidikan Kristen di Indonesia maka saya kira referensi yang hari ini didiskusikan yang ditulis oleh Abraham Park harus menjadi referensi utama kita semua para teolog, para mahasiswa yang belajar di sekolah tinggi dan kita semua kaum awam pun harus belajar atau membaca karya-karya ini